Halo, Sportlider! Hiroyuki Endo Yuta Watanabe boleh saja besar kepala atas keunggulannya terhadap Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Dari 8 kali berduel, ganda putra andalan Jepang ini menang sebanyak 6 kali dan sisanya dimenangkan Dominions. Namun, ranking 5 dunia ini justru tak berkutik di hadapan Hendra Setiawan Mohamad Asan. Gak percaya? Simak aja nih! Ketidakberdayaan Yuta Endo di hadapan Hendra Asan. Stay tuned! Round 3-2 DHC Yonex Jopano Point 2018 menjadi tempat pertemuan pertama antara Hendra Asan dan Endo Watanabe. The Dadis berhasil menang di set pertama dengan skor 21-17. Nah, ada pun poin ketujuh yang diraih oleh ganda putra ranking 2 dunia ini diperoleh dengan memanfaatkan kelemahan lawan. Yang sulit dalam mengantisipasi dropshut, lihatlah serangan membabi buta The Dadis yang sangat memperdaya ranking 5 dunia ini. Rally Super Alo terjadi saat poin krusial Jim penentu. Keduanya saling mengantongi 20 poin. Bermain di kandang sendiri membuat semangat dari The Dadis berapi-api. Pertahanan kokoh, Endo Watanabe pun hancur lebut akibatulah ranking 2 dunia ini. Lalu, lihatlah dua pukulan yang sangat mengicau dari Asan dan Hendra ini yang membuat Endo Watanabe bertekuk lutut dan mengakhiri rally. Hanya butuh satu poin lagi untuk menjuari BWF Watcher Runnels edisi 2019. Hendra Asan menyudahi perlawanan Endo Watanabe dengan begitu cepat untuk memenangkan duel. Plopshut Endo yang cukup tinggi langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Asan, lawat semangat menyilang yang mendokik tajam. Hendra Asan berhasil membuat Ryu Badminton Lovers yang memadati Istora Senayan berkat aksi memukaunya. Momen ini terlihat pada gym pertama skor 51. Dropshut Asan dari baris depan membuat Endo tersungkur mengopel lapangan. Lalu dengan sangat sigap dan kesit, Asan meng-intercept clock di bibernet yang hanya mampu dipandangi oleh Watanabe. Hendra Asan menghancurkan pertahanan super kokoh Edo Watanabe. Ketika skor berkedudukan 13 sama pada gym pembuka, terus saja rally yang sangat sengit. Nershit Asan disusul dropshut Hendra membuat Endo Watanabe menjadi sangat kelimpungan. Lihatlah bagaimana Asan menghancurkan pertahanan ganda putra Jepang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya dengan melancarkan 2 kali pukulan, Hendra Asan telah berhasil membuat pertahanan Endo Watanabe menjadi sangat kocar kacir. Dimulai dari flik surf Asan dan diikuti dropshut tajam Hendra, ganda putra Jepang sudah dibuat kewalahan. Hingga pada akhirnya, intercept Asan di bibernet membuat ganda disunggul 11.7 pada gym kedua. Tertinggal 4.7 pada gym penentu atas wakil Jepang, Endo Watanabe Hendra Asan ingin segera mengejar ketertinggalan. Setelah Hiroyuki Endo melakukan surf, Hendra Asan seketika tampil sangat agresif. Dia oleh 4 shmes tajam oleh Asan, lalu giliran Hendra yang melepas 2 shmes, tak kuncung meraih tambahan poin. Hendra merubah pukulannya menjadi dropshut yang membuat ranking 5 dunia ini terkecoh. Tertinggal 0-1 pada awal set kedua, Hendra Asan sempat sangat tertekan oleh agresifitas serangan dari Endo Watanabe. Namun berkat defense super tebal, D-Denis membuat situasi terbalik. Kelihayan Asan beradu drive di baris depan, tak mampu dibendung oleh ganda putra Jepang. Dan itulah tadi momen ketika D-Denis membuat tak berdaya Yuta Endo. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video support like selanjutnya.